Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. General Baret Merah asal Klaten ini merupakan mantan danjen Kopassus pemegang brevet Gultor dan juga memegang brevet pasukan khusus tiga negara lain. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 1960 ini pernah memegang beberapa posisi penting di TNI Angkatan Darat. Salah satunya pernah menjadi komandan General Kopassus atau danjen Kopassus. Siapakah beliau? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Beliau adalah Lieutenant General TNI Purnawirawan Agustus Utomo. Sang General Baret Merah ini sudah lama menjadi Purnawirawan. Ia dicatat sebagai danjen Kopassus yang ke-26. Gabatan danjen Kopassus dipegangnya mulai dari tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2014. Agustus Utomo menjadi danjen Kopassus menggantikan Mayor General TNI Wisnu Bawatenaya. Pengganti Lieutenant General TNI Agustus Utomo adalah Lieutenant General TNI Doni Munardo yang merupakan mantan kepala BNPB yang kini juga sudah pensiun. Agustus Utomo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984. Lulus dari Akademi Militer. Beberapa jabatan yang pernah dipegangnya. Antara lain, Agustus pernah menjabat sebagai danjonif 202 Taji Malela. Dia juga pernah dipercaya menjadi dandim 0507 Bekasi. Lieutenant General TNI Purnawirawan Agustus Utomo juga pernah bertugas di Pas Pampres. Di Pas Pampres, ia pernah menjabat sebagai Wadan Grup A Pas Pampres, Wa'asop dan Pas Pampres, dan juga menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya, beliau ditugaskan jadi Danrem 061 Surya Kencana. Jabatan sebagai Danrem 061 Surya Kencana dipegangnya dari tahun 2008 hingga tahun 2009. Di tahun 2010, beliau menjadi Kadivip 1 Kostrat. Setelah itu, beliau ditarik ke Kopassus untuk mengisi posisi sebagai Wadan Jen Kopassus. Jabatan Wadan Jen Kopassus dipegangnya hingga tahun 2011. Di tahun yang sama, Lieutenant General TNI Purnawirawan Agustus Utomo kembali ditarik ke Pas Pampres. Kali ini, ia dipercaya menjadi orang nomor 1 di Pas Pampres alias menjadi Komandan Pas Pampres. Jabatan dan Pas Pampres sendiri dipegangnya sampai tahun 2012. Dan pada tahun 2014, Agustus Utomo diberi mandat untuk memegang tongkat komando sebagai Pangdam Jaya. Agustus Utomo menjadi Pangdam Jaya sampai tahun 2015. Untuk kemudian ditugaskan mengisi posisi dan kodi kelat TNI Angkatan Darat sampai tahun 2016. Di tahun 2016, Agustus Utomo kembali dipercaya menjadi Dansezko TNI. Beliau menjadi Dansezko TNI sampai di tahun 2017 untuk selanjutnya digeser ke Kementerian Pertahanan untuk memegang jabatan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lieutenant General TNI Agustus Utomo sendiri bertugas di Kementerian Pertahanan sampai tahun 2018. Lieutenant General TNI Purnawirawan Agustus Utomo merupakan General Kopassus yang memegang beberapa brevet militer. Brevet militer yang dipegangnya antara lain, brevet Komando Kopassus, brevet Privol, brevet Jammaster, brevet Gultor, brevet Taipur, brevet Paraswi Thailand, brevet Nevisel, dan juga memegang brevet Korea Army. Itulah General Barret Merah asal Klaten yang juga merupakan mantan dungeon Kopassus pemegang brevet Gultor dan juga memegang brevet pasukan khusus di tiga negara lain. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.